Pemisah Anda menyimak news update berita satu saya, Carlos Michael, sebanyak 57 anggota Dewan dari lintas komisi dan fraksi telah menyetujui pembentukan pansus penanggulangan asap DPR RI. Edaran tanda tangan dukungan pembentukan pansus tersebut telah dilakukan sejak pekan lalu. Saat ini sudah disiapkan draft usulan pembentukan pansus kebakaran hutan dan lahan, diperkirakan jumlah anggota Dewan yang menandatangani akan terus bertambah. Wakil Ketua DPR RI Fadlison menyatakan pada dasarnya setiap anggota DPR RI berhak mengeluarkan aspirasinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan jika memang disepakati paripurna, pansus ini akan terbentuk. Oh iya, saya kira itu kan aspirasi. Jadi kita tentu setiap sesuai dengan mekanisme yang berlaku aja. Kalau nanti disepakati di paripurna ya tentu akan jadilah pansus asap. Saya sendiri secara pribadi saya mendukung adanya pansus ini supaya ada kejelasan dan pihak-pihak yang terkait juga bisa kita minta.